Selamat datang di Wibus Center, tempatnya alur cerita manhwa terbaru Oke kawan-kawan semua, gimana kabarnya? Baik-baik saja kah? Luar biasa! Ketemu lagi dengan Wibus Center Hari ini kita lanjutkan ya, jamur wazi di part 20 Dan ya bagi anda yang belum menonton part sebelumnya Tonton dulu ya, ada di playlist judulnya jamur wazi Biar nyambung ya ceritanya Dan oke kawan-kawan semua, langsung saja kita capcus Alur cerita manhwa terbaru terisekai menjadi jamur Dan oke, langsunglah dicapcus Sin dilanjutkan dari wazi dan piggy yang baru bangun dari tidurnya Wazi merasa aneh karena tempatnya terlalu sepi Dan ternyata sudah ada beberapa mayat yang ditutupi oleh seseorang Wazi kaget apa-apaan ini dah Kenapa rekan-rekannya pada modar Dan disitu ada paman koboy Ia menyatakan permintaan maaf karena tidak bisa melindungi mereka Ia bercerita kalau dini hari tadi mereka diserang kriminal duo Dan serangannya sangat itu ya, sangat cepat sekali Sehingga paman koboy terlambat menyadarinya Yah wazi pun auto marah Karena yang tewas adalah paman otot Wanjrit, paman otot kak Oh, gimana ini? Gak bisa makan nasi kotak lagi ini Yah, kemudian wazi melihat foto arcer yang itu ya Pacarnya paman otot Ia memungutnya sambil nangis Wazi benar-benar tidak percaya hal ini Kok bisa ya ada yang ngekill paman otot Ia merasa itu, merasa jengkel dan sedih Ya, pedebah memang yang ngekill ini Yang ngekill ini adalah kriminal duo Wanjrit, kriminal duo Ini memang sulit diterima Tapi kita harus tetap kuat Kita harus lurus, melangkah maju Dan menangkap si kriminal duo Kita harus membalas dendam atas kematian rekan-rekan kita Saya berjanji atas nama Gwit Sokrat Saktum Akan aku tegakkan keadilan Dan kita akan menghajar mereka bersama Ucap paman koboy meyakinkan Wanjir, ini orang aktingnya luar biasa Bangke dah, psikopat bangke Yah, wajah wazi pun menangis mendengar kata-kata itu Ia juga mengikuti paman koboy untuk membalas dendam Atas kematian rekan-rekannya Dan oke, paman koboy sudah selesai memberi penghormatan terakhir Ia menunggu wazi dan pikir di jalur selanjutnya Dan wazi pun memberi penghormatan terakhir Ia memberikan foto pacarnya Dan ia berdoa agar paman otot hidup dengan damai di alam sana Wanjir, di dalam game bisa berdoa Wadidaw Kemudian dari foto itu, itu ya wazi menyadari sesuatu Ia melihat itu tulisan darah yang berbentuk lingkaran Yah, itu pesan terakhir dari paman otot Ia tidak percaya dengan tulisan itu Tapi, orang yang mau tewas mengirim pesan Artinya, itu adalah pesan yang Waduh, itu pesan yang sangat-sangat-sangat valid Ia harus menyembunyikan ini Dan ya oke, sisa tiga orang doang Untuk melanjutkan perjalanan ke dalam goa rahasia Dan disitu masih banyak cancing jamur itu ya Ada juga itu lebah jamur Wadidaw, lebah jamur Aneh bener dah Ada juga itu vampir jamur Wanjrit, vampir jamur Vampir cina lagi Anjir bener dah Ya, paman koboy pun mengeluarkan real shoot Dan mengkill semua vampir jamur itu Dan ya oke Setelah ngekill vampir-vampir ini Di depan mungkin ada tempat rahasia Si kriminal duo Kita harus bersiap, saudara wazi Ucap paman koboy Dan ya oke Perjalanan dilanjutkan Dan sebelum itu Wazi memastikan tubuh dari para vampir jamur itu Ia melihat bekas luka tembakan paman koboy Dan ya terkonfirmasi Terkonfirmasi maksudnya Pesan yang ditulis oleh paman koboy Pesan itu adalah pesan pelaku sebenarnya Dari pembunuhan rekan-rekannya Itu adalah gambar tembakan paman koboy Anjing laut Babi buntal Monyet emas Bangkedah ini Paman koboy yang melakukan ini semua Ia harus berhati-hati nih Kemudian di atas dinding itu ya Ada jamur potret Jamur itu sedang merekam Tiga orang yang sedang itu memasuki goa rahasia Waduh Ada yang mengawasi Dan ternyata yang melihat monitor itu Adalah itu ya Wanita berambut panjang Siapa dah cewek itu Ada juga seseorang yang memegang pedang Tapi belum kelihatan siapa dirinya Dan ya oke sampai di sebuah itu ya Sebuah pintu raksasa Wazi takjub karena pintunya besar banget Tapi ketika Wazi sedang melihat pintu Piggy memanggil Wazi Ternyata Piggy sudah mulai lapar Ia ingin makan Yah nih cewek makan mulu dah kerjaannya Untuk sekarang udah habis makanannya Tahan sebentar ya Mungkin di dalam ada makanan gitu ya Kemudian paman koboy mencoba untuk membuka pintu itu Ia mendorong sekuat tenaga Dan ya hasilnya nihil Ia tidak bisa membuka pintunya Kemudian ia melompat mundur Dan menyiapkan pistolnya Dan tuar 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 Tril su Bum 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 Tidak bergeming Malah pelurunya penyok Pintunya rusak karena tembakan itu Tapi ia tidak mau terbuka Dan tiba-tiba pintunya malah memperbaiki dirinya sendiri Dan kembali normal Yah sepertinya ini dilindungi oleh magic barrier Kemudian paman koboy tidak menyerah Ia kembali bersiap dengan skillnya Dan wusss Sharp knife Dan jeruk Wazi kaget karena pistol paman koboy bisa jadi pisau Wadidaw pistol bisa jadi pisau Wah ternyata begitu ya Cara ngekilarkan rekannya Ucap wazi dalam hati Yah pintunya masih baik-baik saja Dan kembali ke benduk semula Kemudian wazi merencanakan sesuatu Ia berbisik kepada piggy Ia memiliki rencana untuk masuk ke dalam pintu itu Ia pun minta izin kepada paman koboy Untuk mencoba membuka pintu itu Jika itu magic barrier Maka ia tahu cara mengatasinya Dan setelah disentuh wazi Yah wazi jadi paham dengan karakteristik magic barrier itu Tapi ia tidak bisa membukanya Soalnya itu pintu jamur Pintu hidup adalah pintu makhluk hidup Tidak bisa dibuka secara biasa gitu ya Secara sembarangan gitu ya Kemudian wazi memberitahu itu ya Memberitahu paman koboy Ia membutuhkan waktu 30 menit Untuk membuka segel magic barrier Dan paman koboy percaya-percaya saja Ia pun pergi kebalik itu Kebalik sudut itu ya Ia mau istirahat Ia sambil nunggu wazi membuka pintunya Dan itu ya setelah melihat paman koboy pergi Ia langsung menggunakan jurus andalannya Yaitu dekomposit Wazi langsung menggunakan dekomposit Dan ia menyerap jamur pintu itu Skill wazi langsung aktif Dan ia menyerap energi magic Dari pintu jamur itu Paman koboy sampai tercengang Ini wazi OP bener dah Ternyata wazi itu mahir dalam magic Tapi ternyata wazi kesusahan Energi pintu jamur terlalu besar Jika ia menyerapnya terus Ia tidak bisa menahannya Dan tiba-tiba Wazi kaget karena pintu jamurnya Menyerap tubuhnya Ia malah menarik masuk tubuh wazi Piggy yang memegangnya dengan kuat Tapi piggy tidak kuat juga Pintunya lebih kuat menarik si wazi Dan coa Bahaya Wazi dan piggy ditelan sama pintu Paman koboy panik Ia menyuruh wazi untuk berhenti Ia ketinggalan Ia langsung berlari ke arah pintu Ia jengkel banget karena ditinggal Dan ya pintunya tidak aktif lagi Kembali itu ya kembali normal Sedangkan wazi sama piggy Sudah tertelan pintu itu Paman koboy gak bisa masuk Pedebah Berani-beraninya lo bocil Malah gue diktinggal Bangke dah lo bocil Ucah paman koboy kesal Dan ya notifikasi muncul Red Composite complete Mendapatkan 1500 poin XP Mendapatkan skill baru Yaitu Spore Manipulation Dan Great Wall Mushroom Yah wazi yang memasuki pintu itu pun Jadi kaget setelah dihisap oleh pintu jamur itu Wanjid malah dapat skill baru Dan iya Ia dan piggy pun langsung berlari Ia sudah memahami pesan dari itu ya Dari paman otot Kalau gambar lingkaran itu adalah Gambar pistol dari paman koboy Artinya paman otot saat dikil masih hidup Dan berusaha mengirim pesan kepadanya Dan iya Langsung berterima kasih kepada paman otot Karena di detik-detik terakhir Ia mau mengirim pesan Waduh Tapi ia jadi merasa sedih Dan yah oke Piggy bersiaplah untuk bertarung Paman koboy adalah musuh kita saat ini Ucap wazi kepada piggy Kemudian wazi melihat ujung pintu itu Dan setelah itu yah Setelah sampai Ternyata ada tangga menurun Ia jadi kaget dan jatuh Wanjid bener dah Bikin kaget saja Yah wazi pun jadi kesakitan Kemudian ia melihat ada koin emas Itu yah Itu koin emas Itu harta karun Wanjid banyak banget Dan disitu Ada itu yah Ada gambar-gambar juga Gambarnya lumayan aneh Wazi gak paham dengan gambar-gambar itu Wazi pun berjalan menuju itu yah Menuju harta karun Sambil melihat gambar-gambar yang ada di dinding Ia tidak mengerti dengan gambar-gambar itu Tapi ada satu gambar yang membuat Piggy Memanggil jamur wazi Itu gambar pasukan manusia Dan pasukan jamur Mereka berdiri bersama Dan juga Ada lambang aneh yang melingkar Ini membingungkan Dan yah dah lah Lihat gambarnya Nanti aja saatnya mengambil harta karun Tapi sistemnya tidak mau mengambil itu Karena kebanyakan Item boxnya Gak muat Dan tiba-tiba Bahaya Danger Yah notifikasi bahaya muncul Wazi langsung menggunakan itu Spiderman sense Dan Wazi langsung menghindari serangan tembakan Wazi mendorong Piggy Supaya tidak terkena tembakan Dan tuar Tidak kena Ia berhasil menghindari tembakan itu Wazi yang jatuh jadi panik Ia sudah menduga Kalau orang yang menembaknya Pasti paman koboy Dan yah bener Itu dia Ternyata ia berhasil masuk Terlihat dah itu Si paman koboy sangat kesal Wazi yang melihatnya pun Dan merasa ngeri Wazi pun langsung mengaktifkan skill barunya Yaitu Spore manipulation Ia menebar spore manipulation Ke arah paman koboy Tapi Ia tidak mengincar paman koboy Ia langsung mengincar Itu ya Celah pintu yang ada di depan paman koboy Dan Wazi langsung mengaktifkan skill selanjutnya Yaitu Grid Mushroom Wall Pintu jamur langsung dibuat Dan yah Berhasil Pintu jamurnya berhasil menutup Setelah pintu itu ya Berhasil membuat Itu pintunya tertutup dengan rapat Paman koboy jadi kaget Ia ternyata menyadari Kalau Wazi bisa menggunakan skill magic Dan yah Langsunglah didung Pintunya dihajar sama paman koboy Dan ternyata Ia membuat celah dengan tembakan beruntun Ternyata paman koboy menembak Itu ya Menembak pintu magic itu Satu persatu Ia menembak peluru satu persatu Di satu titik Dan itu ternyata berhasil Dan Tuar Jebol Wadidaw Paman koboy Pinter banget ternyata Trik yang sama tidak akan mempan Yah Kau bodoh sekali Menggunakan trik yang sama Kepadaku Yah Kau bodoh sekali Katakan kepadaku Kenapa kau mengkhianatiku Aku berusaha Membantumu Dan melindungimu Tapi kenapa Kau malah meninggalkanku Apa karena harta Di belakangmu itu Ucap paman koboy Yah Bigi dan Wazi pun bersiap Wazi langsung mengeluarkan Pedang jamurnya Kau Kau yang mengkhianati kami Kau membunuh teman-teman yang lain Termasuk paman otot Kaulah pengkhianatnya Dasar bangke Ucap Wazi marah-marah Tapi ternyata Di ruangan itu Ada orang lain Ia mengamati pedang Yang dipegang Wazi Ia merasa familiar Waduh siapa itu Yah kemudian Paman koboy Menuju Wazi Ia langsung menunjukkan Sifat aslinya Dan ternyata Ia mengaku Kalau ia masih Seorang Diksang penyiksa Ia tidak berubah Sama sekali Ia malah Menikmati Perannya ini Ngekill bro Enak itu bro Ngekill Wanjrit Malah psikopat ini Paman koboy Bangke Pedebah ini orang Bangke kau Kau itu monster Ucap Wazi Yang langsung Menyerang Paman koboy Akan tetapi Tiba-tiba Paman koboy Sudah ada di depan Wazi Dan ia Langsung menahan Serangan Wazi Wazi panik Ia tidak menyangka Kalau Paman koboy Sangat cepat Sekali Waduh Bahaya ini Piggy langsung Melompat Ia mau menghajar Si Paman koboy Dan Tung Ditahan Serangan Piggy Dan kemudian Trum Piggy langsung Ditendang Paman koboy Ia langsung Terlempar Dan menabrak Ding-ding Piggy kesakitan Ia terkena Paralise Ia tidak bisa Bergerak Paman koboy Ternyata Tendangannya itu Mengandung Magic Debuh Wanjerit Wazi marah Ia langsung Menusuk Paman koboy Tapi Paman koboy Langsung menahan Tusukan Wazi Dengan pistol koboynya Waduh Malah ditahan Hei Kau harusnya Tahu Perbedaan level Antara kita Dan Kau harusnya Paham Menyerangku Itu Percuma Saja Karena Hanya Akan Menyebabkan Kematian Untukmu Waduh Ini mukanya Psikopat Musul Bangke Mener Yah Wazi pun Langsung Mundur Dan Paman koboy Langsung Menyerang Wazi Dengan pisau Dari ujung Pistolnya Itu Dan Wazi Menahannya Tapi Wazi Tidak bisa Menahan Serangan Itu Terus Menerus Karena Ia terlalu Cepat Serangan Paman koboy Cepat Sampai Tangannya Terluka Itu Wazi Dan Ditendang Itu Kepala Wazi Wazi Langsung Terlempar Dan Jatuh Di atas Tumpukan Koin Emas HP Wazi Langsung Berkurang 877 Waduh Bahaya Wazi Langsung Mengambil Itu ya Potion Dari item Box Tapi Potion Yang Malah Ditembak Dan Pecah Waduh Wazi Langsung Diinjak Dan Ia Jadi Kesakitan Piggy Merasa Dirinya Tidak Berdaya Ia Ingin Menolong Jabur Wazi Tapi Piggy Tidak Bisa Bergerak Ia Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Dan Itu ya Wazi Wazi Langsung Ditodong Sama Pistol Oleh Paman Koboy Ia Ditodong Di Kepalanya Waduh Gimana Ini Dan Ya Bye Bye Bocil Tolol Sampai Jumpa Di Neraka Dan Tua Wazi Ditembak Tapi Ternyata Peluru Tembakannya Paman Koboy Ditahan oleh Sesuatu Itu Item Kron Alias Mahkota Raja Mahkotanya Aktif Dan Berubah Menjadi Pelindung Yang Kemudian Dari Belakang Paman Koboy Muncul Dua Orang Yang Mau Menyerang Paman Koboy Dan Ya Mereka Langsung Sampai Dan Mau Menyerang Paman Koboy Tapi Ia Malah Menghindar Ya Paman Koboy Malah Menghindar Hei Kenapa Kau Menghindar Kau Cepat Sekali Menghindarnya Apa Kau Cupu Ya Karena Kami Sudah Datang Kemungkinan Kau Selamat Dari Sini Adalah 0% Jadi Bersiaplah Kalian Semua Dan Ya Ucap Dua Orang Itu Yang Kita Tidak Tahu Siapa Itu Ya Kita Belum Dikasih Tahu Karena Masih Remang Remang Itu Ya Dan Ya Ternyata Dua orang Itu Tidak Memperkenalkan Diri Karena Apa Karena Bersambung Wadidau Malah Bersambung Oke Ya Kawan Kawan Semuanya Terima Kasi Sudah Menonton Vivo Center Dan Ya Kawan Kawan Semua Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Ya Itu Sangat Penting Sekali Bagi Saya Hahaha Wajir Dan Sub indo by broth3rmax